Halo bosku welcome back my channel bosku apa kabar kalian semua bosku semoga kalian baik-baik aja bosku ya dan buat yang lagi kejar subscriber semoga cepat tercapai yang lagi menunggu monetisasi semoga cepat diterima ya bosku ya dalam program partner YouTube ya bosku ya ya YouTube sekarang lebih berat ada peraturannya lebih banyak ya bosku ya dan banyak juga yang tumbang ya oke bosku tuh apakah kalian pernah mencari dengan kata kunci seperti ini cara menambah subscriber dengan banyak akun akun Gmail terus muncullah video-video seperti ini cara cepat menambah 1000 subscriber cuma dengan satu akun nah jangan berharap di tahun 2022 ini ini bisa dilakukan dan nggak bakalan kena spam oh no no nggak bisa ya bosku ya tahun 2022 ini bakalan lebih sulit mencari subscriber ya bosku ya kalian sendiri pasti udah mau ngalaminya jadi kalau kalian mencari kata kunci seperti ini cara menambah subscriber dengan banyak akun nanti muncullah video-video seperti ini dan kalian tontonlah itu sampai dengan selesai dan kalian praktekkan dan buang-buang waktu kalian ya bosku ya karena apa karena ada peraturan baru dan harus ada syarat yang kalian penuhi dalam menggebe subscriber dengan banyak Gmail ya bosku ya Nah caranya apa aja prosedurnya apa aja syarat yang harus dipenuhi apa aja kalian terus ikutin gua di Palevi channel Oke kita langsung aja let's go pembahasannya ya bosku ya kali ini gua mau membahas acara GB subscriber dengan banyak Gmail ya bosku ya syaratnya apa aja prosedurnya bagaimana biar nggak terjadinya spam spam itu apa spam itu seperti ini ya ya bosku ya misalnya kalian mengisi subscriber dengan 100 Gmail jadi bakalan masuk 100 subscriber ya jangan berharap 100 subscriber itu bisa masuk semua ya bosku ya itu nggak bisa ya bos ya no no nggak bisa ya bos ya tahun 2022 ini nah dia bakalan kena spam dan bakalan menyusut 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 sampai dengan jangan cuman paling nempelnya paling nempel 5 atau 10 subscriber itu juga udah Alhamdulillah ya bosku ya kenapa itu bisa terjadi kenapa alasannya apa bisa terjadi spam seperti itu apakah Gmail yang salah atau Gmailnya PHP apakah YouTube PHP in kalian ternyata tidak ya bosku ya harus ada syarat yang kalian penuhi dalam Gmail kalian ya harus ada syarat yang harus kalian penuhi dalam Gmail kalian ya harus masuk kriteria yang bakalan gua bahas berikut ini ya bosku ya Oke langsung aja kita bahasnya ya kriterianya apa aja Bang Oke kita langsung kasih contoh aja bosku ya buka ha email gua nah ini akun tumbal ya bosku ya ini ini akun tumbal Andi Rahman nama gua bukan Andi Rahman ya bosku ya ini gua ngarang aja ya bosku ya Nah ini kan akun tumbal pasti kalian bikin akun tumbal seperti ini kan banyak kan Nah kalau kalian maennya main Enggaga Hits rata-rata subscriber gua rata-rata main Enggaga Hits ya dan apa yang kalian rasakan drop kan ya bosku ya karena rata-rata pengguna member-member Enggaga Hits itu menggunakan akun tumbal seperti gua contohkan ini ya bosku ya Nah syaratnya apa aja ini syaratnya nggak terpenuhi ya boski ya di akun tumbal ini yang pertama itu tidak ada foto profilnya ya bosku ya Nah pasti kalian sering lah lihat kan di Enggaga Hits ataupun kalian bikin sendiri pasti males ya upload foto ya ini ini enggak ada fotonya satu enggak ada foto terus yang kedua apalagi bang yang kedua yang kedua itu enggak ada videonya ya bosku ya Nah kita lihat videonya kosong boski ya Bagaimana ini bisa dianggap valid kalau videonya aja kosong ya boski ya kalian pikir aja pakai logika nggak mungkin lah ini bisa masuk subscribernya bosku ya terus yang ketiga apa Bang yang ketiga apa Bang gue cuman kasih bocoran ke kalian bukan tiga aja ya bosku ya tiga bocoran yang gua kasih tahu ini bakalan valid subscribernya buat GB subscriber ya bosku ya jadi yang ketiga itu apa Bang syaratnya nah ini sangat krusial banget ya yang ketiga itu syaratnya umur channel ya boski umur channel beda dengan umur Gmail ya bedanya apa Bang kalau umur Gmail umur Gmail itu pada saat misalnya hari ini kalian bikin Gmail nah lahirlah tanggal hari ini Gmail tersebut nah Gmail tersebut kan belum menjadi channel YouTube bosku ya kalian harus setting dulu setting ke sini dijadiin channel nanti disitu ada settingannya biar diresmikan menjadi channel YouTube nah umurnya itu umur channel itu biar dianggap valid itu harus 90 hari ke atas ya bosku ya kalau 90 hari kebawah itu enggak bakalan bisa ya bosku ya Jadi kalian percuma aja buang-buang waktu kalian mengisi subscriber atau menggebi subscriber dengan cara membuat akun Gmail banyak karena kalian harus menunggu 90 hari ke atas baru baru akun tumbal kalian itu dianggap valid ya bosku ya jadi kalau akun yang akun tumbal yang umur 90 hari ke atas itu harganya lumayan bosku ya karena apa karena ada kelebihannya yang sendiri ya bosku ya Nah terus gua bandingin dengan channel akun tumbal gua yang udah memenuhi syarat itu seperti ini ya bosku ya Nah seperti ini dia ada fotonya bosku ya foto itu mau foto apa aja bebas ya bosku ya enggak harus pakai foto kalian ya terus yang kedua yang kedua syaratnya udah terpenuhi ini dia mempunyai video ya Nah dia mempunyai video berapa banyak sih Bang videonya harus diisi kalau menurut gua dan analisa gua videonya satu aja minimal satu udah cukup ya bosku ya nggak usah banyak-banyak yang penting ada videonya ini udah terpenuhi terus yang ketiga umur channel nah kalian lihat ini umur channelnya bergabung pada 17 April 2019 ini udah lebih dari kalau udah lebih dari 90 hari ya bosku ya udah lebih dari 90 hari ke atas nah ini valid bosku ya jadi akun tumbal seperti ini kalau dijual di pasaran harganya lumayan ya bosku ya karena keluar bikin sekarang harus nunggu 90 hari lagi kan lama bosku ya Nah seperti itulah penjelasan gua ya bosku ya syarat-syarat apa aja biar GB atau menambah subscriber dengan banyak akun itu biar valid ya bosku ya jadi kalau ada yang bilang pernah ada yang bilang ke gua dan gua pernah lihat juga konten orang tersebut dia bilang subscriber itu bukannya hilang bukannya sepaham dia cuman menghilang doang Nah gua pernah ngomong begitu juga tapi setelah gua gua alami dan gua analisa sendiri itu semuanya benar-benar itu bullshit ya bos ya sebenarnya itu kata-kata cuman buat menenangkan kalian aja ya bos gue karena subscriber itu nggak mungkin hilang nggak mungkin muncul lagi bos gue emangnya dia mahluk halus ya bos ya bukan bosku jadi kalau misalnya udah dianggap spam hilang dia nggak bakal bisa balik lagi walaupun akun tersebut nonton video kalian kalian lagi atau menonton video kalian terus ya bos ya karena umur channel tersebut belum memenuhi syarat atau kriteria dari YouTube ya bosku ya Oke lah bosku penjelasan gua ini panjang ya bosku ya Nah semoga bermanfaat buat kalian ya bos ya tetap jaga kesehatan jangan lupa support gua kalau kalian terbantu dengan konten-konten gua jangan lupa like subscribe dan komen ya bos ya dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya pada saat gua upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasinya ya beskia gua dari balik channel pamit undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati